Intro Sebuah bangunan peninggalan bersejarah yang berada di sekitar lemah wungkuk kota Cirebon, kondisinya sangat prihatin. Salah satunya bangunan Gedung Bundar Kebumen. Gedung Bundar yang dibangun di era pemerintahan Hindia Belanda awalnya memiliki fungsi sebagai posjaga. Dan setelah Merdeka beralih dimanfaatkan oleh Korem Sunan Gunung Ceti Cirebon menjadi kantor radio telegraf. Sayangnya kondisi bangunan cukup memprihatinkan, terdapat kerusakan di bagian atap. Hingga bagian dalam kotor dipenuhi sampah yang sudah lama tidak terawat. Dengan kondisi ini menjadi PR bagi calon kepala daerah agar bisa mewujudkan kota Cirebon yang dikenal sebagai kota sejarah berbasis budaya dan kearifan lokal. Bangunan bersejarah yang menjadi salah satu cagar budaya perlu mendapatkan perhatian, baik dari segi pemeliharaan dan juga revitalisasi. Diharapkan pembenahan bangunan-bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya menjadi prioritas untuk dilestarikan.